Tetapi saya meyakinkan bahwa Demokrat hari ini juga tetap serius untuk membangun koalisi perubahan. Ya, saya anggap setiap pertemuan antar partai politik itu bagus. Semangatnya adalah selalu menjalin komunikasi, silaturahim, dan banyak isu di negeri ini yang bisa dicarikan solusinya. Jika antar partai politik, dimanapun partai politik itu berada, dan kita tentu saling menghormati posisi masing-masing. Kita tahu partai Gerindra adalah partai yang besar, yang juga memiliki sikap dan posisi politik hari ini, termasuk juga partai demokra dan juga demikian. Yang jelas, semangat seperti ini adalah baik untuk semua. Saya selalu membuka diri, termasuk juga kade-kade demokraat lainnya, untuk melakukan komunikasi dan selaturahmi segala arah. Yang jelas, kami ingin menjadi contoh buat masyarakat luas bahwa walaupun berbeda dalam pilihan dan posisi politik, selalu terbuka ruang untuk bisa berkomunikasi dan membangun pekerjaan. Artinya koalisi perubahan masih solid? Apa yang tidak apa? Saya pikir hal-hal tersebut selalu menjadi bahan untuk diskusi ya. Kami tidak ingin berandai-andai, tetapi yang jelas, politik itu memang serba mungkin. Politik adalah seni yang bisa menyatakan semua itu bisa mungkin berjadi. Tetapi saya meyakinkan bahwa demokrat hari ini juga tetap serius untuk membangun koalisi perubahan. Nah, tentu dalam perjalanannya kita ingin juga membuka diri, siapapun bisa bergabung dalam semangat perubahan seperti ini. Begitu pula sebaliknya kita ingin mendengarkan apa yang menjadi pandangan-pandangan dari partai-partai lain. Tapi yang jelas, tadi pertemuan yang baik antara dua sekjen didampingi oleh sejumlah petinggi partai, baik Gerida dan Demokrat, di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Ini niat yang sudah cukup lama disampaikan, tetapi baru bisa sekarang. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.